Terima kasih Beruang itu langsung menuju ke arahnya dengan tangan terbuka lebar Puh, pedang cahaya yang tak terlihat menghantam lehernya Mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuhnya Beruang itu menggeram karena ia berbalik untuk melihat penyerangnya Siesie berteriak sekuat tenaga Ayo jika kamu berani Dia menebas dengan belati naga cahaya dan mengirimkan pedang cahaya lain terbang ke arah beruang Sementara itu, Tang Wulin dengan cepat berhenti jatuh saat lampu hijau menutupi tubuhnya Dengan tarikan lain di blue silver grass dan bantuan elemen angin Dia melayang kembali ke udara Lebih dari selusin es terbang untuk memberi Tang Wulin pijakan di udara Memungkinkannya untuk mengubah arah sekali lagi Sebuah lingkaran cahaya muncul di bawahnya sebagai selur demi selur rumput blue silver Yang melilit kaki beruang kristal Tang Wulin tidak menyangka rumput blue silver miliknya berhenti dan mengikat beruang kristal Dia hanya berharap itu cukup untuk memperlambat penurunan Namun, sebuah pemandangan aneh muncul Crystal Bear mengerahkan kekuatannya dalam upaya untuk melepaskan diri dari rumput blue silver yang melilit kakinya Biasanya, itu akan berhasil Tetapi pada saat itu, cahaya keemasan muncul di rumput blue silver Meskipun hanya untuk sepersekian detik, itu sudah cukup untuk menghentikan beruang itu sedetik Hanya satu detik sebelum kristal bear melepaskan diri dari blue silver grass Tapi yang kedua itulah yang diinginkan Tang Wulin Detik itu, kekuatan jiwa Tang Wulin belum terkuras seperti sebelumnya Faktanya, itu tidak dikonsumsi sama sekali Karena rumput blue silver miliknya telah tumbuh jauh lebih kuat secara bawaan setelah dia menyerap kekuatan segel pertama Sye Sye memanfaatkan sepenuhnya keheningan sesaat beruang kristal untuk berbalik dan mundur Kecepatan mundurnya, dengan bantuan elemen angin Gu Yue, sangat eksplosif Sye Sye, serang perutnya Gu Yue, serang matanya Tang Wulin dengan keras menginstruksikan saat dia menembakkan untayan rumput blue silver ke cabang pohon Menariknya untuk dengan cepat melemparkan dirinya ke belakang beruang kristal Tingkat koordinasi ini diharapkan setelah semua waktu mereka dihabiskan untuk berkultivasi bersama Sye Sye tidak repot-repot menyembunyikan dirinya saat ini Dengan sekejap sosoknya, dia mengacungkan belati naga cahaya dan belati naga bayangan Satu berwujud dan yang lainnya tak terlihat Dia menebas udara, mengirimkan sepasang pedang cahaya ke perut kristal bear Pu, pu, kristal bear sangat marah Mungkin sebelumnya tidak tahu mana yang akan ditargetkan, tetapi sekarang berhasil Segera mengambil langkah besar menuju Sye Sye Namun, pada saat itu, bola api yang berkobar terbang ke matanya Meskipun bola api ini lebih kecil dari yang sebelumnya, jumlahnya jauh lebih besar Kristal bear mengangkat cakar di depannya sambil menundukkan kepalanya Saat dia menerima serangan ke perutnya sebelumnya, dia sudah mulai menurunkan posisinya Sekarang, itu dipaksa untuk lebih membungkuk pada dirinya sendiri Mempertimbangkan fakta bahwa mereka masih berusia 9 tahun dan tidak memiliki keterampilan jiwa yang kuat Apa yang telah mereka capai sejauh ini dalam pertempuran ini sudah luar biasa Dia datang Tanpa ragu sedikit pun, Tang Wulin menyapu tengkuk beruang dengan cakar naga emasnya Suara berderak, kakak, datang dari leher beruang saat Tang Wulin mencengkeramnya Dengan erat menggunakan efek menghancurkan cakar naga emasnya dengan kekuatan penuh Leher kristal bear telah hancur Harus dikatakan bahwa kekuatan penuh Tang Wulin lebih dari 1000 kg Dan dengan tambahan efek penghancuran, seseorang hanya bisa membayangkan kekuatannya yang luar biasa Namun, Tang Wulin menemukan bahwa dibandingkan dengan naga bertanduk 100 tahun Kulit beruang kristal sangat keras dan benar-benar memberikan perlawanan yang mencegahnya dari menghancurkan lehernya sepenuhnya Jika dia tidak memiliki kekuatan yang begitu besar atau tidak menyerang titik lemah kristal bear Dia takut serangan itu kemungkinan besar akan gagal Apakah sudah selesai? Cie Cie menatap saat 1000 tahun kristal bear jatuh lebih dulu Pemandangan ini, selain suara lehernya yang berderak, sudah cukup membuatnya melompat ke girangan Dengan dua cincin jiwa, dia memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka Jadi fakta bahwa itu mereka benar-benar bisa menjatuhkan makhluk jiwa yang begitu kuat adalah sesuatu yang bisa dibanggakan Pada saat itu, lapisan cahaya kuning cemerlang tiba-tiba meletus dari tubuh kristal bear Cakupan cahaya ini tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1 meter dalam radius, tetapi sebenarnya menyelimuti Tang Wulin sepenuhnya Tidak, Gu Yue memekik saat cahaya kuning segera mengkristal tubuh Tang Wulin Tubuhnya membeku dalam pendiriannya, dia secara bertahap mulai terjungkal dan jatuh ke tanah Kristal rapuh dan akan pecah menjadi pecahan saat terkena benturan Tang Wulin akan segera hancur Meskipun ini adalah platform kenaikan roh, masih akan ada efek sisa setelah mengalami trauma hancur berkeping-keping Bahkan, bisa mengakibatkan cedera permanen Gu Yue muncul di sampingnya dengan kilatan cahaya perak Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menahan tubuh Tang Wulin Bentuk kristalisasi Tang Wulin tidak hanya menambah berat badannya Tetapi dia juga masih memegang palu perak beratnya Orang tidak bisa menebak berapa beratnya sekarang Gu Yue didorong ke tanah oleh kristal Tang Wulin Gedebuk itu terdengar dan membuatnya pusing Tetapi dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk mencegah Tang Wulin jatuh ke lantai dan hancur Selama dia tidak hancur berkeping-keping untuk beberapa saat setelah kristalisasi Kristal secara bertahap akan surut dengan sendirinya dan lenyap Karena inilah waktu yang paling menakutkan adalah tepat setelah kristalisasi oleh beruang kristal Kesadaran Tang Wulin kabur, tetapi dia merasakan sesak dan nyeri yang tajam di dadanya Dia tidak bisa merasakan sekelilingnya Tetapi ketika dia melihat ke dalam dirinya Dia heran menemukan energi seperti benang emas yang tampaknya muncul dari keadaan tertahan untuk terhubung ke seluruh tubuhnya Energi kuning gelap mengalir ke setiap sudut tubuhnya, tetapi ditentang oleh benang emas Dia tahu bahwa benang emas ini bukanlah kekuatan jiwa karena dia sudah menghabiskan semuanya ketika dia menggunakan cakar naga emasnya Dia juga yakin bahwa kemunculan benang emas ini berfungsi untuk mengurangi rasa sesak yang dia rasakan Tang Wulin, Gu Yui, Sie Sie buru-buru bergegas ke sisi mereka Dia dengan hati-hati mengangkat Tang Wulin dan menarik Gu Yui yang terjebak di bawahnya, keluar Mata Gu Yui terpejam, wajahnya seperti selembar kertas emas dan napasnya lemah Dia terluka ketika Tang Wulin yang mengkristal jatuh di atasnya Sie Sie melihat sekelilingnya, dia sedikit ragu-ragu sebelum menamparkan tombol keluar di punggung tangan Gu Yui Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang Tang Wulin masih tertutup kristal, jadi tidak mungkin dia menekan tombol Tang Wulin Tiba-tiba, semak belukar di sekitarnya bergemerisik dengan keras Sepertinya ada sejumlah binatang mendekati mereka Apa yang saya lakukan? Tang Wulin masih mengkristal, dan saya tidak dapat mengirinya kembali Apa yang harus saya lakukan? Sie Sie dengan kuat memegang belati naga cahaya dan belati naga bayangan saat dia memikirkan pilihannya Dia harus melarikan diri sekarang selagi dia masih bisa, karena kekuatan jiwanya hampir habis Tetapi jika dia pergi, maka Tang Wulin yang mengkristal akan tetap di sini sendirian Menghadapi dilema seperti itu, dia tidak ragu memilih jalan yang lebih sulit Dia berlutut di samping Tang Wulin untuk menghemat sisa tenaganya dan mulai mengatur pernapasannya Tatapannya bersinar dengan cahaya yang tegas Rekannya ada tepat di sampingnya, jadi bagaimana dia bisa meninggalkannya pada saat seperti itu? Ketika dia masih kecil, ayahnya telah memberitahu dia bahwa seorang pria sejati dapat mendukung surga dan bumi Dia harus menjadi pria yang dapat mendukung surga dan bumi Laki-laki harus setia, menghadapi bahaya secara langsung, dan tidak pernah meninggalkan rekan-rekan mereka, bahkan dengan harga hidup mereka Ini adalah pertama kalinya Xie Xie menghadapi situasi seperti ini Dan terlepas dari kenyataan bahwa dia seperti anak sapi yang baru lahir, dia sama sekali tidak pemberani Sebaliknya, dia merasa dirinya bersemangat Satu demi satu sosok hijau tua perlahan muncul dari sekitarnya Setidaknya ada 10 orang Mereka adalah serigala dengan bulu hijau tua di punggung mereka Mata kuning mereka dipenuhi dengan kekejaman sedingin es Perlahan, mereka maju ke arah Xie Xie dan Tangwulin Setengah dari mereka menuju mayat naga bertanduk yang tersisa Sementara setengah lainnya terus maju menuju Xie Xie dan Tangwulin, mengelilingi keduanya Serigala hijau, makhluk jiwa 10 tahun Di antara binatang buas 10 tahun, itu sangat kuat Dengan sifat kekerasan dan secara alami cenderung hidup dalam kelompok Serigala hijau yang kuat mampu membudidayakan hingga tingkat 100 tahun Dengan mengandalkan mayat yang membusuk untuk makanan Terus terang, mereka adalah pemulung hutan Xie Xie beralih ke posisi bertahan dengan dua belati dan mengamati serigala yang bergerak perlahan Dia berteriak sekuat tenaga, kamu bisa mendapatkan mayat kristal bear Tapi jika kamu menyerangku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar Dia tidak tahu apakah makhluk jiwa 10 tahun ini benar-benar bisa memahami kata-katanya Tetapi teriakannya masih membuat mereka ragu-ragu untuk beberapa saat Dan itu sudah cukup baginya Selama dia bisa menunda mereka cukup lama Tangwulin akan membebaskan diri dari kristalisasi Dan kemudian mereka bisa melarikan diri bersama Namun, serigala hijau jelas jauh lebih tertarik padanya daripada mayat beruang kristal Mereka tidak mengerti satu kata pun yang dia ucapkan dan terus memperat lingkaran mereka di sekitarnya Di bawah tatapan mata suram mereka Jantung Xie Xie tidak bisa membantu tetapi berpacu dengan cemas Saya tidak bisa ragu lagi Saya harus mengambil inisiatif dan mengambil langkah pertama Xie Xie menebas pedang naga ringan sambil meluncur ke samping Dengan cepat menutup jarak antara dia dan serigala hijau lainnya Puh, salah satu serigala hijau yang lehernya diiris oleh pedang naga cahaya Mengeluarkan teriakan sedih saat darah menyembur keluar Xie Xie dengan gesit bergerak menuju serigala hijau lainnya Tetapi ia membuka mulutnya dan melepaskan bilah angin hijau ke arahnya Xie Xie menanggapi serangan ini dengan menekuk tubuhnya Sepenuhnya menghindari bilah angin Dengan punggung ditekuk, dia menerkam serigala hijau Setelah menyapu kedua belati, tenggorokan serigala itu robek dan dia tiba di sisi serigala lain Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia memotong arteri di leher serigala dengan belati naga bayangannya Segera melepaskan semburan darah lagi Hanya butuh beberapa saat sebelum kehidupan berhenti mengalir melalui pembuluh darah serigala Meskipun serangannya telah berjalan sesuai rencananya Menyebabkan tiga serigala mati Para serigala itu juga melancarkan serangan mereka sekarang Lusinan bilah angin terbang ke arahnya pada saat itu Xie Xie mengelak dengan sekuat tenaga Tapi dia menderita beberapa luka di punggung dan kaki kirinya dari serigala yang baru saja bertunangan dengannya Jaketnya sudah diwarnai merah tua Bajingan, Xie Xie menjerit, lalu berguling ke samping Menghindari bilah angin lain saat dia mengacungkan kedua belati dan terus berperang melawan kelompok serigala ini Dia tidak berani menggunakan keterampilan jiwa dengan sedikit kekuatan jiwa yang tersisa Kaki kirinya terluka dan terbukti menjadi beban kecepatannya sekarang Sementara seluruh tubuhnya penuh luka dan memal Hanya beberapa saat, namun dia sudah berlumuran darah Adegan pertempuran mereka hanya bisa digambarkan sebagai salah satu dari keputusasaan Untuk setiap serigala yang dia bunuh, banyak luka ditimbulkan di tubuhnya sebagai gantinya Meskipun benar-benar berlumuran darah, dia tidak goyah dan mundur Dari awal sampai akhir, dia bergerak berputar-putar di sekitar tangwulin yang mengkristal, melindunginya dari serigala Dengan belati naga cahaya dan belati naga bayangan di tangan, dia melanjutkan pertahanan sembrono melawan serangan serigala Energi kuning gelap akhirnya surut, dan indera tangwulin berangsur-angsur mulai kembali padanya Hal pertama yang dia cium adalah bau darah Setelah beberapa saat, dia melihat sosok merah tua yang hampir tidak bisa berdiri Wow, seekor serigala melolong, menggambar serigala hijau yang sangat besar untuk menerkam sosok berdarah itu Aku akan melawanmu sampai mati Raungan gila siie-sie membangunkan tangwulin dari pingsannya Belati naga cahaya dan bayangan tersebar pada saat itu Serigala hijau mendarat di siie-sie dan mendorongnya ke bawah Itu membuka mulut penuh belati tajam dan menggigit leher siie-sie Bang, bang, bang Sebuah cahaya perak terbang dan tiga ledakan bergema satu demi satu Serigala raksasa itu menjerit kesakitan karena terlambat menyadari bahwa tengkoraknya telah retak terbuka Bingung, siie-sie hanya merasakan seseorang menamparkan punggung tangannya Dan di saat berikutnya, kegelapan memasuki matanya Dia tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi Setelah menghancurkan tengkorak Serigala yang ada di atas siie-sie Tangwulin melihat pemandangan pahit di sekitarnya, memperbarui tekadnya Dia tidak melihat Guiwe dimanapun dan menebak bahwa dia sudah kembali Dia menekan tombol di punggung tangannya dan kegelapan memasuki matanya seperti yang lainnya Setelah menghilang dari hutan, bila angin yang ditembakkan oleh Serigala bertemu dengan apapun kecuali udara Kegelapan diganti dengan cahaya saat Tangwulin dengan cepat melesat keluar dari kotak logam dan berteriak, siie-sie Tangwulin menyipitkan matanya agar tidak terpesona oleh kehadiran cahaya yang tiba-tiba saat dia mencari siie-sie Dia melihat Zhang Yangxi, Wang Jinxi dan Guiwe yang bergerak-gerak, yang duduk dengan wajah pucat Lalu ada kotak logam terbuka di sampingnya Tangwulin bergegas ke kotak tempat siie-sie berada Siie-sie, siie-sie, Tangwulin dengan cemas memanggil Saya, saya baik-baik saja Sedikit sakit, siie-sie berkata dengan lemah saat dia berjuang untuk membuka matanya Tangwulin akhirnya bisa rileks sekarang karena dia tahu siie-sie baik-baik saja Gelombang kelelahan dan perasaan mati lemas kristal menguasainya Kakinya kehilangan kekuatan, membuatnya jatuh ke pantatnya Wu Zhang Kong dan Long Heng Su berdiri di samping Long Heng Su benar-benar terkejut, sementara Wu Zhang Kong tetap tenang seperti biasanya Anggota staf pagoda jiwa berseru dengan tulus, para jenius Mereka benar-benar jenius yang layak dipelihara Apakah Anda yakin anak-anak ini baru berusia 9 tahun? Petik 2 Tatapan anggota staf membara dengan harapan Terutama ketika dia mengalihkan pandangannya ke Tangwulin, siie-sie dan Guiwe Dia telah menyaksikan seluruh pertunjukan mereka Adegan yang paling menakjubkan tidak diragukan lagi ketika Tangwulin telah menjatuhkan monster jiwa yang kuat hanya dalam 2 serangan Tangan kanannya yang berubah jelas memiliki kekuatan beberapa kali lebih tinggi dari biasanya Tidak hanya mampu membunuh naga bertanduk 100 tahun dalam 1 serangan Tetapi juga cukup kuat untuk menghancurkan beruang kristal 1000 tahun Jika mereka sedikit lebih berpengetahuan tentang kristal bear, maka mereka tidak akan menderita pada akhirnya dan pembunuhan mereka akan dianggap sempurna Penampilan Guiwe sama-sama patut dikagumi Koordinasinya dengan Tangwulin luar biasa Dia telah menggunakan berbagai elemen pada saat-saat optimal untuk membantunya Dan itu juga berkat dia bahwa Tangwulin tidak terluka pada akhirnya Dia benar-benar menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan bentuk kristal Yang beratnya lebih dari 500 kg untuk mencegahnya hancur Anggota staff tahu bahwa dalam situasi seperti itu, orang biasanya tidak memiliki waktu untuk mempertimbangkan apakah sesuatu itu nyata atau virtual Fakta bahwa Guiwe mampu membuat keputusan cepat untuk menyelamatkan Tangwulin berarti bahwa bahkan pada kenyataannya, dia akan sama penentu Mereka hanya anak-anak berusia 9 tahun Dengan pertemanan yang begitu kuat, bagaimana mungkin koordinasi mereka tidak sedalam ini? Pantas saja isi ekademi rela merogoh kocek begitu banyak untuk membawa mereka ke sini Meskipun mereka tidak lama berada di platform kenaikan roh, mereka dihadapkan dengan rintangan terbesar sepanjang waktu Dan siie-siie pada akhirnya, meskipun tahu dia bukan tandingan serigala, dia tetap tinggal demi rekannya Dia terus melindungi Tangwulin sampai kristalisasi menghilang dan akhirnya dikirim hanya ketika Tangwulin telah dibebaskan Meskipun seseorang tidak akan benar-benar mati di platform kenaikan roh, luka yang mereka derita semuanya terasa sangat nyata Wu Zhang Kong perlahan berjalan ke lima siswa, suaranya yang membosankan memenuhi telinga mereka Mulai sekarang, kalian berlima adalah skuadron pertempuran mini Kaptennya adalah Tangwulin dan wakil kaptennya adalah siie-siie Ayo pergi! Selesai berbicara, dia mulai memimpin mereka menuju lift Dalam perjalanan pulang, lima siswa masih memikirkan kejadian di platform kenaikan roh Zhang Yangxi sangat menyesal, sementara Tangwulin merenungkan situasi di dalam platform kenaikan roh Pertempuran terus berulang di dalam pikirannya Apa yang dia yakini, bagaimanapun, adalah bahwa pertempuran mereka di platform kenaikan roh hari ini sangat merangsang Tangwulin memiliki kesan yang sangat mendalam Aku benar-benar bertarung dengan monster jiwa Jadi seperti itulah rasanya bertempur melawan monster jiwa Meskipun aku tahu semuanya virtual di dalam platform kenaikan roh Aku merasa sedikit ketakutan saat mengingatnya Itu adalah tekanan dari pertarungan hidup dan mati Berkultivasi dalam situasi seperti itu jauh lebih baik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya